Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Nusantara Salam sejahtera untuk kita semuanya Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Saudara-saudaraku sebangsa Astana Air yang saya cintai Ada kejadian menarik Terkait dengan apa yang terjadi Di dalam ruangan sidang Terdakwa Munarman Apa itu? Ini salah satu tersangka Yang memberikan kesaksian Kesaksian Kepada Majelis Hakim Mengatakan bahwa Dua kakak kandungnya meninggal dunia Tewas dalam perkara teorisme Ia menyebutkan gara-gara Mengikuti apa yang Diceramahkan, yang disemangatkan Oleh Munarman ini Saksi ini marah Dan berdebat keras Dengan Munarman Di ruangan sidang Ini Kalau saya baca Perdebatannya ini Ngeri ya Ngeri-ngeri lucu gitu ya Saya bayangkan Seandainya ini Bukan di ruang sidang Pasti keduanya ini Kedua Pengikut Hilaper ini Pasti sudah berantem Mati-matian nih Pasti sudah berkelahi Banting-bantingan Yang satu Membanting Meja Membanting Teh Membanting gelas Isi teh Yang satu mungkin Membanting yang lain-lain Saya baca Saya bertanya ya Ini Biasa Kelompok mereka Kalau sudah Saling Menyalahkan Saling menyudutkan Ini keras Saling mengkafirkan Biasa bagi mereka Sidang Kasus Terorisme Diwarnai Debat panas Antara Munarman Dan saksi Z Yang dihadirkan Caksa Penudut umum Emosi Munarman Meledak Gara-gara Dituding Penyebab kematian Meninggalnya Keluarga Saksi Z Karena Pemahaman Yang diberikan Kejadian itu Terjadi di Persidangan Lanjutan Kasus Terorisme Munarman Yang digelar Tertutup Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Pada hari Rabu kemarin Saksi Z Dihadirkan Caksa Dalam Kasus Terdakwa Terorisme Munarman Mulanya Munarman Bertanya Ke saksi Z Mengenai siapa Rizaldi Dan Ulfah Handayani Saksi Z Menyebut Kedua orang itu Adalah kakak Kandungnya Saudara Dengan Rizaldi Ada hubungannya Ya Tanya Munarman Saudara Kandung Jawab Saksi Z Ini Ini pertanyaan Ini pertanyaan Ini pertanyaan antara Munarman Dan Mantan Pengikutnya Rizaldi Atau dengan Ulfahnya Tanya Munarman Saudara Kandung Ulfah Handayani Kakak Saya Rizaldi Kakak Saya Jawab Saksi Z Ini Saya akan Mencoba Melakukan Penjiwaan Biar seolah-olah Berdebatannya Menjiwai Saksi Dan juga Munarman Emosinya Munarman Meledak-ledak Munarman Lalu Mengonfirmasi Saksi Z Terkait Ada Atau Tidaknya Perkatanya Yang menyuruh Berbaikat Kepada Isis Saat acara Pondok Pesantren Tawidul Quran Di Sudiang Makassar Munarman Meminta Saksi Menjawab Beringkas Pada Saat itu Saya Dan Semua Yang hadir Mampu Tergerak Dengan Materi Yang disampaikan Oleh Munarman Yang Membuktikan Setelah Acara Selesai Saya Dan Peserta Yang hadir Berbaikat Semuanya Kepada Isis Pertanyaan Saya Ada Tidak Saya Dalam Acara Itu Menyuruh Berbaikat Tanya Munarman Antum Tidak Menyuruh Jawab Saksi Set Cukup Cukup Kata Munarman Memotong Perjataan Saksi Set Tak Terima Penjelasannya Dipotong Saksi Set Mengultimatum Munarman Dia Menyebut Tidak Akan Melanjutkan Sidang Ini Jika Munarman Tidak Mau Mendengarkan Penjelasannya Tidak Harus Dijelaskan Juga Kata Saksi Set Oh Tidak Bisa Saya Cuman Tanya Fakta Ada Tidak Saya Menyuruh Kata Munarman Dengan Nada Tinggi Ana Tidak Lanjut Jawab Antum Kalau Antum Tidak Mau Mendengarkan Penjelasan Saya Kata Saksi Munarman Tetap Persikeras Tak Mampu Mendengarkan Lagi Penjelasan Dari Saksi Set Mendengar Hal Itu Saksi Set Meminta Munarman Untuk Bersikap Cantan Disinilah Emosi Munarman Meradang Ya Silahkan Saja Anda Tidak Mau Jawab Ya Terserah Ini Saya Yang Terdakwa Bukan Saudara Kata Munarman Dengan Nada Tinggi Ini Saya Sudah Tersangka Atas Pekerjaan Antum Kita Sama Sama Ditahan Balas Saksi Dengan Nada Tinggi Terserah Saja Kata Munarman Eh Antum Gentle Tegas Saksi Eh Antum Munarman Ini Dialog Petikanya Di detikom Begitu Sya Saksi Z Menuding Keluarganya Meninggal Akibat Pemahaman Yang Diberikan Munarman Tak Tinggal Diam Munarman Pun Menyanggah Pernyataan Itu Dia Menyebut Itu Bukan Salah Melainkan Salah Pemahaman Saksi Gentle Saudara Saya Sudah Meninggal Akibat Pemahaman Saudara Kata Saksi Ya Terserah Karena Pemahaman Saudara Yang Salah Bukan Salah Saya Balas Munarman Dalam Perkara Ini Munarman Didakwa Menggerakkan Orang Lain Untuk Melakukan Teror Munarman Juga Disebut Caksa Telah Berbaikat Kepada Pimpinan ISIS Abu Bakar Al-Fadad Yaudah Itu Potongannya Jadi Begini Ini Sekilas Saya Ceritakan Ini Saksi Z Yang Berdebat Keras Kalau Enggak Di Ruang Sidang Pasti Teman-teman Kursi Dengan Munarman Itu Dua Kakak Kandungnya Yang Tadi Disebut Meninggal Menurutnya Gara-gara Mengikuti Ceramahnya Munarman Itu Tadi Namanya Rizaldi Dan Ulfah Handayani Jadi Pasca Itu Pasca Mengikuti Beat ISIS Yang Dihadiri Munarman Ini Karena Provokasi Yang Disampaikan Munarman Itu Tahun 2015 2016 Kakak Kandung Saksi Zed Ini Dua Kandung Ini Salah Satunya Perempuan Berangkat Ke Surya Untuk Membantu Perjuangan ISIS Di Sana Nah Tetapi Karena Persoalan Kendala Teknis Di Jalan Dia Kemudian Dideportasi Kembali Ke Indonesia Pada Tahun 2018 Nah Pada 2018 Kembali Ke Indonesia Saking Semangat Ingin Bergabung Ingin Berjahat Versi ISIS 2019 Mereka Berangkat Lagi Ke Filipina Bergabung Dengan ISIS Yang Ada Di Filipina Nah Di Filipina Inilah Kakak Bradik Ini Melakukan Bom Bunuh Diri Di Sana Nah Inilah Kemudian Yang Menyebabkan Sat Menuduh Itu Semua Gara-gara Munar Boy Al-Sandali Yang Telah Memprovokasi Untuk Bergabung Dengan ISIS Ya Yang Telah Memprovokasi Agar Berjahat Untuk Mewujudkan Hilafah Begitu Tapi Munar Man Tidak Terima Munar Tidak Terima Untung Tidak Ada Gelas Berisi Teh Kalau Dibanting Kemukanya Itu Aduh Lagi Lain Kali Mungkin Pak Hakim Ini Dibuatkan Anu Ya Pagar Besi Khusus Ini Ketika Menyidangkan Mereka Ini Masih Panas Ini Masih Panjang Urusan Saksi Belum Keluar Semua Ini Bikinkan Batas Yang Jelas Antara Munar Dengan Para Saksinya Dibatasi Jeruzi Besi Yang Tinggi Biar Nanti Kalau Mau Bergelahi Biar Pagar Besinya Dipukul Pukulan Nanti Jangan Sampai Ada Kursi Di Ruang Sidang Yang Terlembang Berbahaya Oke Itu ya Wakta Wakta Unik Lain Wakta Wakta Sadis Lain Dari Persidangan Munar Boy Alus Andali Di Pengadilan Negeri Selat Timur Kemarin Terima kasih Tetap Jaga Persatuan Dan Kesatuan Eratkan Tali Persaudaraan Tali Bineka Tunggal Agar Kita Tetap Kuat Di Bumi Lusantara Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga Amat Terima kasih